Aja, nanti dari pihak baris game, semoga nanti prosesnya, hukumnya akan berjalan dengan baik. Gimana kalau biasanya sih itu kan dari pihak kepolisian yang akan mengaudit setelah ada terbukti baru nanti nextnya seperti apa. Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ada kabar mengejutkan dari Dodi Sudraja seolah memanfaatkan momentum terjeratnya Haji Faisal yang ada di dalam nama-nama selebritas atau tokoh yang terseret kasus money laundering atau pencucian uang. Dari seorang Crazy Rich yang memang namanya masuk kepada daftar penyumbang donasi melalui Tom Liwafa atas dasar lelang buku yang digelar oleh Tom Liwafa. Dan uang 400 juta itu masuk ke rekening yayasan Galaskai Ardiansa. Dan yang mengejutkan adalah Dodi Sudraja nampaknya memanfaatkan momen ini dan katanya dia akan mengambil Galaskai Ardiansa. Dengan alasan bahwa sejak lama dia memang tidak setuju dengan penggalangan ini yaitu untuk menyelamatkan masa depan Gala agar Gala tidak dibully oleh teman-temannya. Selain karena meninggalkan atau meninggali atau tinggal di rumah donasi juga kali ini Dodi nampaknya punya senjata lagi yaitu Gala agar tidak terlibat pencucian uang. Namun bagaimanakah reaksi Haji Faisal dengan hal ini yuk kita simak saja di 5D kali ini like, subscribe, dan komennya di tinggunaan. Jangan lupa selalu ada doa dalam setiap hentikan jarimu. Kalau misalnya memang terbukti ada indikasi di mana dana yang ada di yayasan Gala untuk membeli rumah ada pencucian uang di situ. Ya itu harus diberikan kepada negara dan disita baik itu uangnya maupun rumahnya. Si Mas Tomli lelang buku. Hasil lelang buku akan dia sumbangkan uangnya kepada yayasan bersama Gala. Maka dilelanglah buku. Dimenangkan oleh Bayu Walker. Ya tentu Mas Tomli menepati kata-katanya. Uangnya disumbangkan ke yayasan. Di yayasan setelah uang itu cukup menurut saya dari sumbangan-sumbangan. Artinya dari donasi-donasi orang yang kecil besarnya cukup satu rumah. Artinya yang membeli yayasan. Kebetulan kan saya pengurus yayasan. Dibelilah sebuah rumah. Dan saya soal itu tidak ada masuk ke rekening saya. Tidak ada masuk ke rekening saya. Terus apa dengan saya? Saya juga kaget. Yayasan juga tidak mungkin menanyakan uang dari mana. Uangnya jelas kok harus diperjuangan dari Tomli. Nah sekarang ada yang menanya uang cuci. Cuci uang bagaimana? Ya kabar bahwa Dodi akan berniat mengambil galas kai dari tangan Haji Faisal. Ini diunggah oleh kanal Youtube Intense Investigasi. Saat itu Intense menggelar live dengan Dodi dan Mayang. Tamnil yang dibikin di video itu adalah Dodi Sudrajat berniat ambil galas kai dari tangan Haji Faisal jika terjadi hal ini. Dalam judulnya dikatakan jika terbukti bersalah, Dodi Sudrajat pikirkan untuk mengambil galas kai. Memang dalam video itu dijelaskan bahwa Dodi Sudrajat sudah memberikan warning kepada Haji Faisal sejak lama soal uang donasi itu. Dan kini yang terjadi adalah Haji Faisal terseret. Akibat aliran dana yang diduga adalah hasil dari Mani Laundry. Haji Faisal pun menanggapi hal ini langsung bergerak cepat. Haji Faisal tidak mau kecolongan. Dia pun lantas memberikan klarifikasi dan juga langsung menemui pengacaranya yang memenangkan H.A. Subgala yaitu Sandi Arifin. Nah berikut ini adalah komentar Dodi Sudrajat. Soal saat ditanya wartawan apakah dia akan berniat mengambil galas kai Ardiansa. Kami kutipkan dari kanal Youtube Intense Investigasi. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan Anda berkomentar. Kamu belum dapet ya? Udah, udah. Ya, dan ulang lagi. Udah. Orang yang paling tidak menyetujui adanya penggalangan dana, tidak menyetujui adanya pembukaan donasi, gitu ya. Tapi kalau akhirnya sekarang jadi seperti ini, ya sudah mau diapain, gitu kan. Ya harus dihadapi lah dengan hukum yang berlaku. Kalau misalnya memang ada di pemeriksaan dari pihak baris bin, ya itu kan udah haknya pihak kepolisian untuk mengaudit atau mencari tahu apakah bener ada pencucian uang di yayasan bergala. Itu aja sih, tapi memang sangat disesalkan. Tapi ikut prihatin juga, nama Haji Faisal berada dalam nama-nama salah satu di antara sekian artis yang menerima ajaran dana pencucian uang. Terus prihatinnya, semoga bisa dihadapi dengan baik, dan masalahnya semoga cepat selesai masalahnya. Pengen nyuruh audit atau gimana, Dit? Kalau udah ditanya ke Bang Jamba sih, udah pasti kalau misalnya itu gak nyuruh audit, pasti dari pihak baris ini pasti akan mengadakan hukum, akan meriksa. Ya, pasti kalau misalnya dari kemarin Bang Zainul sudah memberikan laporannya, pasti nanti ditindaklanjuti sama politik. Pasti itu pasti orang-orang politik ya, jadi untuk KPK, pasti akan nomor satu untuk mengaudit money 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 money, itu waktu itu nomor satu. Ya, dan itu akan bahaya sekali untuk personalitinya ya, itu hati-hati dan baik-baik aja. Ya, baik-baik, hati-hati, itu sih, percaya ya. Karena, ya pertama sih awal-awal senang, tapi mungkin yang melakukan itu tidak tahu kalau dampaknya itu kedepannya seperti apa, itu akan pasti. Nah, saya orang pemerintahan, saya orang politik. Jadi saya mengerti, sangat-sangat mengerti KPK itu bagaimana, penjijian uang money 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 it bagaimana, itu akan semua. Aset pun, itu akan, sejual aset pun, itu akan detarik. Hmm, hmm. Seperti contohnya, saya tidak bisa menjeliskan salah satu artis, satu artis sekarang sudah, sudah, sudah keluar ya. itu sama saya juga, itu awalnya itu jadi seperti itu karena Caprica itu cepet tek 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 data semuanya, handphone itu pun kenapa orang-orang pejabat itu tidak memakai handphone yang iphone atau apa karena gampang disadap nah seperti itu, itu contoh kecil ya tapi kalau sudah ikut adanya pencucian uang, mau di laundry itu ya hati-hati mau berpikir lebih jauh dulu ya itu nanti aja, yang penting sekarang ya kita lihat aja nanti dari pihak baris game semoga nanti prosesnya hukumnya akan berjalan dengan bayi kalau biasanya sih itu kan dari pihak kepolisian yang akan mengaudit setelah ada terbukti baru nanti nextnya seperti apa kalau untuk masalah gala nanti, jadi gak bicara jauh dulu, andai-andai dulu kita biarkan aja dulu, semoga masalahnya ini cepet selesai dan bisa terang-menerang, bisa jelas dana yang diberikan bayi walker itu, apakah benar dana penjijian uang itu aja sih, gak berpikir lebih jauh dulu namanya doa aja buat gala kemarin seperti sharing apa sama Bang Jamal mungkin soal TPP ada sharing apa juga mungkin saya nama kalau masalah itu tanyainya ke Bang Jamal karena dia gak mengerti hukum kalau misalnya mau bicara tentang hukumnya, wancar aja sama Bang Jamal biar Bang Jamal yang bisa menjelaskan dari sisi ini jadi kan kapasitasnya kakek, 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 yaudah jadi yang terbaik untuk apapun yang terjadi yang terbaik lah karena kan itu cucu buat gala kalau saya tadi merupakan ya apa namanya seperti itu kalau memang terlibat ya kalau memang ada kata terlibat ya risikanya akan seperti itu secuil apapun aset, pasti akan berlaku oke? all by dead, thank you dead all by dead